Halo guys, ketemu lagi dengan Panda Workshop Kali ini kita akan unboxing sebuah pen Transform Ini adalah ball pen Dan ball pen nya bisa berubah menjadi robot Bagus untuk kado Ataupun pemberian untuk anak Biar lebih semangat Oke, langsung aja Oke, untuk tampilannya seperti ini guys Dia kemasannya, ada cara berubahnya Ada logonya Dan ada bentuknya Kita buka Nah, warnanya biru dan merah Tapi kalau digunakan untuk menulis Ini cukup lumayan besar sih guys Tapi ya oke lah Seperti ini kalau untuk menulis guys Enak juga sih Ya, lumayan untuk menyemangati anak-anak Oke guys Untuk cara berubahnya nanti kita coba Cek Saya juga kurang paham Kayaknya ini dibuka Di sini sih ada panduannya guys Di boxnya Caranya kita buka tangannya terlebih dahulu Oke, tangan atasnya dibuka ke atas Kayak gini guys Nah, ini kita buka Nah Ini adalah tangan Dari Optimus Frame Jadi di sini ada cantelannya Nah, yang mengunci Supaya tidak bergerak Seperti ini guys Tuh Dia ada kuncinya Nah, kita cabut begini Lalu di sini ada kunci lagi nih guys Nah, kita pisahkan Dengan satu tarik ke depan Satu ke belakang Sudah terpisah seperti ini Kita lebarkan guys Tangannya Set Seperti ini Sudah hampir terlihat robotnya ya Hmm Ini kita putar sedikit Kita turunkan Karena untuk Yang ada antenanya ini adalah untuk bahunya guys Oke, kayak gitu ya Lalu kepalanya ini tinggal ditarik saja Diconkel Atau ditarik Nah, dia akan naik ke atas Seperti itu Lalu Untuk kakinya Gimana merupakan kakinya Kita tarik gini guys Nah, dia akan memanjang Lalu Ini kita pisahkan guys Jadi di sini ada kuncinya ini Nah Ada locknya Kita pisahkan dulu locknya guys Dengan sama seperti Tangan tadi Yang satu ke depan Yang satu ke belakang Oke, sudah terpisah seperti ini Ya guys Kakinya Locknya sudah terpisah Nah, ini ada Ujung ballpennya Kita cabut Nah, ini adalah Senjatanya guys Kita pisahkan terlebih dahulu Dan kakinya Kita Terubah seperti ini Nah Oke Jadilah Transformers Optimus Frame Nah, untuk ballpennya sendiri Ini adalah senjatanya yang Menjadi pistol guys Nah Seperti ini Jadi jika tidak digunakan Ballpen ini bisa Jadi pajangan ya guys Ataupun mainan anak Seperti ini Oke Cukup Menarik Dengan Permainan Bisa menjadi Alat tulis Lucu ya guys Ini ballpennya Hanya sepanjang ini Saja guys Jadi Hanya untuk senjatanya Saja Untuk ballpennya Jadi kita bisa Reveal dengan Ballpen lain Lalu kita potong Yang sama panjang ya guys Masukkannya dari sini Hanya seperti itu aja Simple dan praktis sih Kalau tidak jadi Ballpen Jadi pajangan seperti ini Di meja belajar Juga bagus Nah Anak-anak pasti suka ya guys ya Jadi Saat Belajar pun Bisa sambil Bermain Saat bermain pun Bisa sambil belajar Seperti itu Dan untuk pembeliannya Ini ada di deskripsi Linknya nanti Dicek saja Di sana Untuk pembeliannya Ini untuk harganya Kisaran 20 ribuan 20 ribuan Dan Apa ya Untuk lengkapnya Ada di deskripsi lah Pokoknya ya guys ya Kalau ada Ingin pertanyaan Ingin menanya Atau ingin Ngobrol Bisa langsung komen Di kolom juga Nanti Sebisanya Saya akan balas Oke guys Kita kembalikan Ke posisi semula Untuk kakinya Di awalnya Kakinya dibengkokkan Seperti ini Lalu senjatanya Kita masukkan Seperti ini guys Nah Dia ada Kita tekan Klik Bunyi klik Lalu Oh Polpennya belum masuk Lepas guys Sorry Polpennya lepas Kita masukkan dulu ya guys Nanti gak bisa nulis Susah Oke Kita masukkan Seperti ini Lalu Kita jepit Seperti ini guys Sampai bunyi Bisa Dia sampai Menempak Peek gitu Atau sampai Rekat lah Rapat Nah Untuk Kakinya juga Betisnya Di sini Kita rapatkan Sampai Pinnya masuk ya guys Mengunci Lock Oke Lalu gitu Kita pendekkan lagi Tangannya Kita putar Ke sebelakang Bahunya sampai Ke Punduk Lalu kita putar Ke atas Dan Kita rapatkan Seperti ini guys Kita rapatkan Seperti ini Kita kunci Lagi Lengannya Lalu Kita Masukkan Pinnya Ini kurang rapat Dia rapatnya Lurus ya guys Agak lurus Gitu Dirapikan aja Nanti Disesuaikan aja Guys ya Oh sorry Ternyata Kepalanya Belum dimasukkan Guys Nah Ini setelah Dimasukkan Kepalanya Nah Seperti itu Baru kita bisa Lipat tangannya Seperti ini Dan Dikunci Oke Jadilah Ball pen Nah Rapi lagi Jadi ball pen Thank you guys Setelah Menonton Video ini Sampai ketemu lagi Di video-video Panda workshop Selanjutnya Bye Bye